Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel youtube gue Setelah akhirnya 1 bulan gue gak bikin video konten Gak bikin review-review Dan akhirnya sekarang gue udah punya waktu yang agak renggang Karena bulan-bulan kemarin tuh Sedang sibuk-sibuknya ngurus Ini itu yang memang tidak bisa ditinggalkan Oke, kali ini di depan kalian ada satu soundcard eksternal Yang katanya tipe Queen 10 Queen 10 Tapi gue gak tau apakah benar ini Queen 10 atau bukan Karena tidak ada tulisan sama sekali tipe Queen 10 itu Dan yang paling unik Soundcard ini tuh bentuknya seperti gamepad Jadi berbeda lah dengan beberapa soundcard yang pernah gue review Dari segi desainnya ya Tapi kualitas seperti apa? Langsung aja kita review ya nanti kualitas suaranya Oke, disini boxnya warna krim semua Hanya ada gambar dari soundcard itu sendiri Bisa kalian liatkan Bentuknya berbeda ya Dengan soundcard-soundcard yang lain Kita langsung aja buka Apa saja yang bakalan kita dapat Di dalam box Ini ada Gabus Eh gabus ya Busa Bukan gabus Kemudian Ada kertas panduan pastinya Dan ini dibuat secara Bagus ya Secara bagus Maksudnya Desainnya tuh Di depan tuh Kayak ada Apa ya Desain-desainnya tuh kayak menarik gitu Untuk kertas panduan Padahal kan yang beginian Kadang tidak diperlukan Kemudian Ada beberapa kabel U5 kabel Nanti kita cek apa aja kabelnya ya Apakah berbeda-beda Ataukah sama Kemudian ada soundcard Oke Kita kepinggirkan terlebih dahulu boxnya Agar space-nya lebih besar Dan lebih enak untuk Di otak atiknya ya Bentar Oke Kertas panduan Yang mungkin Untuk beberapa orang Tidak akan berguna Karena untuk settingan Banyak di youtube Jadi untuk setting-setting Sama aja Seperti soundcard-soundcard yang lainnya Kemudian ada beberapa kabel Yang pastinya kalian bakalan dapet Disini ada 5 kabel Ini satu kabel untuk charge Dengan koneksi Tipe B Tipe C Oh udah tipe C ya Jadi Pengisiannya tuh Lebih cepat Untuk kabel Kemudian ada 4 Kabel AU Yang tadi gue liat sih Itu ya 4 kabel AU Jack 35 Itu 35 Nggak tau gue Kok banyak banget ya Padahal ini udah punya Koneksi bluetooth Tapi dikasih kabelnya tuh 4 pici So Yang terakhir adalah Soundcard-nya Kita coba untuk yang lain Terlebih dahulu ya Soundcard-nya Oke Untuk baterai sendiri Gue nggak tau nih Baterainya berapa Tapi kisaran 1000 mAh Mungkin Dan bisa kalian gunakan Selama 1 hari Untuk Ya mungkin live streaming ya Atau misalkan Kalau nggak pengen Pakai baterai yang ada di dalam Kalian bisa input ke Komputer Ataupun laptop Ataupun menggunakan Power Bank Dengan koneksi Type B To Type C Untuk berat sendiri Ini Nggak terlalu berat Mungkin beratnya Sekitar 1 kiloan ya Dengan Build quality Dari bahan Full plastik Di bagian ininya nih Plastik dop Kemudian di bagian atasnya Ini plastik Glossy Jadi glossy ya Plastiknya Untuk bagian atasnya Untuk bagian bawahnya Hitam dop Disini ada 4 penyangga 1,2,3,4 Nah cuman ini Karetnya hilang Ini karetnya hilang ya Ini masih ada Jadi Kalau ada penyangga gini Dia lebih enak Untuk digunakan Di belakang ada tulisan NetKTV Pro Soundcard Jadi ini Nggak tahu Queen 10 atau bukan Whatever lah Tentang nama ya Yang penting nanti kita tes Untuk kualitas suaranya Seperti apa Untuk desain sendiri Ini kayak gamepad ya Ini ibarat tabnya Disini Untuk pengaturan kontrolnya Untuk desain sendiri Seperti ini Kemudian di bagian kirinya Ada pengaturan High, Mid, dan Low Kemudian di bawahnya Yang besar Karena pengaturan yang besar Ada pengaturan untuk volume mic Yang di bagian kanan Ini ada Equilibrium What the meaning Of equilibrium Yang gue tahu Equalizer Tapi Ya whatever lah Kemudian ada cover up Ini apa cover up Nanti kita bakalan coba Untuk tes Kemudian ada light Jadi ini ada pengaturan Lampunya ya Coba kita matiin Lampu Ini nih Tuh Jadi bisa kalian redupin Bisa kalian Terangin Untuk lampunya Kita nyalain lagi Kemudian Yang terakhir Tombol kontrol yang besar Adalah Untuk Knop kontrol Instrument Di bagian tengah sendiri Ada tombol power Dan ada Bluetooth nya juga ya Kemudian ada Untuk menaikan Dan menurunkan Tangga Nada Itu tangga suara Nada suara Ada efek original KTV Mic Mic Condensor Mic connect Bukan ya Kemudian ada Calling mic Ada game Ada boardcaster Disini pengaturan Untuk up and down nya In In Flexion Musical Hi-V Monitor Recording Dan ini ada Denoise nya juga Bluetooth nya ada Cover up Dan disini Efek-efek reaksinya Serta di atas ada Efek Warm up Nanti kita bakalan coba ya Fungsi dari semua ini Itu apa Kemudian di bagian belakangnya Ada 2 inputan Untuk mic condensor Dengan jack 3,5mm Kemudian ada inputan Untuk mic dynamic Juga 6,5mm Ada headset Monitor Musical Kemudian ada inputan 5V Untuk chart Dengan type C Instrument Hi-V Hi-Fidelity Gue gak tau ini buat apa Hi-Fidelity Kayaknya buat monitor ya Atau ke speaker Biar hasil suaranya lebih Jernih Dan gak latensi Mungkin Dan yang terakhir adalah Koneksi Live 1 Dan Live 2 Untuk streaming Di smartphone Kalian kayak Di Bigo Small Kemudian Apalagi lah Pokoknya aplikasi Semacam itu Facebook Instagram Dan lain-lain Oke dan itu Untuk interface belakangnya Depannya udah dibahas Dan kualitas suaranya Seperti apa So langsung saja Kita hubungkan dengan Mikrofon BM800 Dan direkam Secara langsung Dengan smartphone Yang gue punya So let's find out Let's go Oke T123 Dan kali ini Gue udah coba Untuk menghubungkan Soundcard eksternal Queen 10 Ini dengan menggunakan Mikrofon BM800 Dari Tab Studio Dan direkam Dan direkam Dan direkam Secara langsung Dengan smartphone Yang gue punya Gue disini Nge-rekam Pake smartphone Samsung Note 8 Jadi Terkadang Beberapa Smartphone itu Ada yang Compatible Ada yang tidak Nah kalau tidak Compatible Biasanya Kalian harus Nge-download Open Camera Atau aplikasi Open Camera Hingga akhirnya Bisa dipake Nah karena ini Di Note 8 ini Dia compatible Jadi langsung Gak usah pake Aplikasi Open Camera Dia bisa langsung Terhubung Oke disini Posisi mikrofon Berada dekat Dengan mulut gue Pastinya Karena Kalau gak Kalau gak jauh Ya gak akan kena Ini dekat Kemudian Untuk volume sendiri Berada di Posisi setengah Nah Kelihatan 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 kan Gue coba untuk pulin ya Jadi ini sistemnya Tidak ada penyanggah ya Si volume mikrofonnya Jadi Diputer pull aja Langsung Ini pull semuanya Tanpa menggunakan High, mid Dan low Kemudian Equalibrum juga Gak pake Koper up Nanti kita bakal Coba untuk cek Hasilnya seperti apa sih Kalau pake Semua Efeknya ya Kemudian Kita coba untuk Besarkan Highnya Dan disini ada Suara untuk Volume mikrofon doang ya Highnya kita besarkan Oke dan ini adalah Posisi Mikrofon Volume mikrofon Dan height Yang dibesarkan High Kemudian Kita coba untuk Membesarkan Middlenya Oke dan ini adalah Suara middlenya Bisa kalian dengar Apakah suaranya Seperti apa Karena di headset itu Ya cukup lumayan besar lah Meskipun gak besar-besar amat Gitu ya Di headset cukup lumayan lah Kemudian Kita coba untuk Membesarkan lownya Oke disini lownya Sudah dibesarin Jadi disini Settingannya adalah Volume mikrofon full Highnya full Middlenya full Dan lownya juga full Tanpa efek yang lainnya Kita coba untuk Besarkan Equilibriumnya Apakah ada pengaruh Atau tidak Oke dan ini Equilibrium Tidak ada pengaruh Apa-apa Kemudian disini ada Cover up Juga tidak ada pengaruh Apa-apa Dan kalau kita tekan Tombol cover upnya Apa yang berpengaruh Tidak ada apa-apa Kayaknya ini untuk Instrument deh Kalau misalkan kalian Pengen input Apa namanya Instrument itu Apa namanya tuh Buat Buat Back song Kalau pengen nyanyi Minus one Maksudnya dengan menggunakan Smartphone yang kedua Disini ada pengaturan Untuk Setting-settingnya Kayak cover up Cover up itu kayaknya Ngehilangin Vokalnya Kemudian ada Equilibrium juga Kemudian kita besarkan Coba Ini musical High fidelity-nya Tidak ngaruh Oh ini ada Eho disini Rek Ini Eho Kemudian musikali Juga tidak ngaruh Ada Inflection Oke disini Posisinya sudah Besar semuanya Sudah gede Semuanya Dan Kita cek Untuk original Ini adalah Efek original Kemudian ini Efek DPP Ini efek Mic Connect Efek Kaling Mic Ini efek Game Dan ini adalah Efek Boardcaster Ini yang gue penasaran Ini apa nih ya Lagu 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 Ada lagu Adelnya Kalau Gue lanjutin Nanti kena copyright Nah ini lagu-lagu ya Disininya ya Oke dan Itulah Hasil suaranya Ya Kalau dibilang sama dengan Soundcard yang lain Apalagi soundcard yang kemarin Kayak Mas Lady SK 500 gitu Kalau gak salah Ya hampir-hampir sama lah Untuk kualitas suaranya Kalau gue pasang bluetooth Bentar ya Gue belum pasang nih bluetoothnya nih Apakah connect atau tidak Bluetoothnya kita aktifkan terlebih dahulu Oke Kemudian disini Kita aktifkan bluetoothnya Bluetoothnya udah aktif Nih Kemudian Apa ini namanya Kita Rangkat yang tersedia apa Oh Queen Edge Ternyata bukan Queen 10 Queen Edge Ya Ada disini Oke Sudah terpasang bluetoothnya Jadi Kita langsung Cek-cek aja Dengan menggunakan lagu Yang gue punya Dan tidak enak Kita langsung coba Untuk bernyanyi Musiknya Mana ya Nah ini aja Kok lewat jung sih Nggak nyambung cuy Instrumennya harus dibesarin Nah cover up Oke cover up itu Prinsipnya sama seperti Doge ya Jadi Doge itu Doge itu Prinsipnya sama seperti yang cover up disini Jadi kalau misalkan back soundnya pengen hilang Itu cover upnya dimatiin baru Back soundnya hilang Tapi ini lembut banget loh Tidak seperti kebanyakan sound cut Pada umumnya Kalau Doge ditekan Itu masih ada suaranya Tapi ini Senyap banget Hatiku Untukmu Tidak ada satupun yang bisa Hanya dirimu yang mampu Mengisi hatiku Oke dan itulah kualitas suara dari sound cut external Queen Edge Jadi bukan Queen 10 ya Setelah gue coba untuk hubungkan dengan microphone BM800 Direkam secara langsung dengan smart phone yang gue punya Itu tipe Note 8 dari Samsung Kemudian menggunakan microphone kedua dengan bluetooth Untuk hasilnya cukup lumayan enak Didengar di headset Tapi kalau direkaman biasanya agak sedikit beribadah Jadi kalian bisa menilai sendiri Untuk kualitas dari sound cut external Queen Edge ini Oke dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh sound cut external Queen Edge ini Yang gue sangka awalnya adalah sound cut external Queen 10 Padahal bukan ketika tadi Menggunakan bluetooth Ada notifnya bahwa sound cut ini tipenya adalah tipe Queen Edge Memang sound cut ini belum dijual di pasaran Indonesia Dan kalian harus beri di marketplace luar negeri Seperti di Aliexpress ataupun di Banget Harganya kisaran 800 ribuan Tapi kalau kalian pengen sound cut ini nih Ini yang gue pegang sekarang Kalian bisa cek link di deskripsi Ya harganya mungkin beda-beda sedikit lah Untuk ongkir dari sana ke sini ya Oke Kemudian untuk kualitas suara sendiri Kalau gue kasih red Rating harganya Eh harganya ratingnya mungkin kisaran 7 sampai 8 Karena ini hampir mirip-mirip seperti sound cut external SK500 dari brand Maslady Suaranya hampir-hampir sama Dan jernihnya juga cukup lumayan Karena ada sistem denoise yang dimiliki oleh sound cut ini Kemudian bluetoothnya pun dia tidak latensi Dan jernih banget Saat pakai copper up atau saat pakai dodge Itu lembut banget ketika perpindahan dari suara mikrofon ke suara musiknya tuh lembut banget Dan disini pun ada pengaturan setang settingnya Setang settingnya Instrumennya juga disini Kemudian untuk inputan sendiri ada dua mikrofon Inputan mikrofon condenser Jadi kalian bisa menggunakan sound cut ini untuk keperluan podcasting Atau kalau kalian pengen menggunakan speaker Itu ada mode high fidelity Jadi dia itu High fidelity tuh Biasanya dari sound cut Ketika masuk ke speaker Dia tidak akan latensi suaranya Latensi tuh kalau misalkan kita ngomong Itu agak telat gitu ke luarnya Nah kalau ada high fidelity ini Dia tidak akan telat Mungkin ya Karena gue tadi tidak coba Karena hanya cuma Pengen tahu Kualitas suaranya seperti apa yang dihasilkan oleh sound cut ini Oke Dan sekian review dari gue tentang sound cut external Queen Edge ini Semoga ini bermanfaat buat kalian Jika kalian suka dengan video ini Silahkan di like Jika tidak suka Silahkan di dislike saja Gue Coki Rasyandara Wassalamualaikum Wr Wb And sayonara Peace